Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi kebiasaan apa yang Anda ingin miliki? Dan jawabannya bebas. Kebiasan yang seperti apa yang Anda mau miliki? Supaya memperkuat fungsi Anda sebagai posisi masing-masing di FNB Departemen. Kalau sudah, sekarang saya akan mulai dengan teori. Namanya adalah slow and fast. Fast or slow. Apa itu slow or fast? Kalau seandainya Anda boleh tebak ekspresi muka saya, mewakili emosi apa? Tebak ya, oke? Oke, mukanya saya. Ayo. Marah. Marah. Oke. Kayaknya berhasil ya. Benar. Satu lagi. Ah, jijik. Benar. Alright. So, kira-kira Anda pernah enggak melihat emosi kayak gini? Pernah. Kira-kira Anda pernah enggak mengalaminya? Melihat sendiri sesuatu terus Anda jijik? Pernah. So, berarti Anda pernah melihat, Anda pernah mendengar kata orang bahwa itu jijik dan itu takut, marah, apapun. Dan juga Anda pernah ngalamin, betul? Betul. Oke. So, kalau senang Anda tadi begitu gampang menjawab, apakah otak Anda perlu berpikir keras? Yang tadi? Enggak. Enggak ya? So, berarti tadi Anda gampang atau susah menjawabnya? Gampang. Nah, berarti otaknya berpikirnya cepat atau lambat? Cepat. Ya, betul sekali. So, itu namanya adalah fast. Betul. Dan fast ini kita ganti dengan istilah sistem satu. Biar gampang. Kita tulis ya. Sistem satu. Oke. Tadi berapa lama mendapatkan jawaban? 10 detik? 5-10 detik ya? Oke. Sekarang yang nomor dua, angkat tangan. Double check ya. Sekarang saya mau kasih instruksi. Tolong Anda minta teman Anda menjawab 20 kali 29. Cepat? 20 kali 29. 20 kali 29. Nanti saya mau double check ya. Sudah dapat? Boleh kasih lihat buktinya? Coba double check. Double check dengan handphone. Coba double check. 5-80 ya? Coba Anda analisa. Lebih cepat atau lebih lambat? Jauhnya. Dikompare dengan yang tadi soal face expression. Lebih lambat. Oke. Kalau lebih lambat, berarti namanya adalah slow. 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 Dan slow itu, kita sebut sistem dua. Sistem dua. Sistem dua. Menarik. Kalau seandainya Anda dikasih hal-hal yang sulit, yang Anda belum pahami, atau Anda perlu mengelahnya menggunakan tool seperti kau kelas yang tadi, berarti otak memerlukan, otak harus berproses fast or slow? Kalau 23 x 47, otak akan memprosesnya dengan sistem 1 atau sistem 2? Betul. 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 Kalau tim dari FB, taking order, memerlukan proses sistem apa? Anda, Anda, tim di FB, bukan orang, bukan baru satu bulan, bukan baru satu minggu, Anda memerlukan proses di otak sistem apa? Tua. Belum menyeluruh, nih. Kalau dua, itu adalah otak Anda slow, karena harus mengkalkulasi, karena sulit. Kalau satu, itu adalah cepat. Saya tanya lagi, mungkin Anda nggak paham. Di sini ada orang yang baru hari pertama ini Anda kerja sebagai FB Department. Yang kerja di FB? Nggak, right? Oke, saya tanya lagi. Kalau Anda mau taking order di restoran, Anda akan menggunakan sistem apa, ya? Satu. Kenapa satu? Kenapa satu? Harus cepat fast resmo, Pak. Dalam artian, yang terjadi di otak Anda, gampang nggak memprosesnya? Gampang. So, berarti otak nggak perlu lama berpikir. Namanya fast atau sistem 1. Sekarang saya suruh. Presentasi, bahasa Inggris, 50 slide, sekarang juga. Even Anda pakai sistem 2, mungkin sulit. Tapi Anda nggak akan bisa kalau Anda cepat-cepat langsung presentasi. Tuh. So, berarti Anda sudah dapat gambaran nggak? Bahwa sistem 1, we call it, proses di otak itu fast. Sehingga jawabannya bisa spontan. Seperti menebak ekspresi manusia, yaitu emosi dia sedang kamu. Kalau sistem 2, maka Anda perlu memberikan waktu untuk otak untuk berpikir untuk memprokses. Waktunya lebih lama. Dapat gambaran nggak nih? Oke, dalam kehidupan kita sebenarnya menghadapi either sistem 1 berjalan atau sistem 2 berjalan. Kalau otak menghadapi situasi yang sulit, berarti Anda kalau mau lulus, Anda harus menggunakan sistem 2. Berarti perlu waktu lagi, ya? Perlu. Oke, so berarti... Di sini adalah perlu time. Even more time. Betul? Oke, kalau untuk hanya menebak yang tadi, itu sama dengan Anda sudah tahu, FB, tinggal Anda taking order gampang, betul? So berarti Anda cepat memproksesnya, kan? So berarti di sini timenya banyak atau sedikit? Sedikit. Lers. Makanya Anda nggak perlu belajar lagi. Easy, right? So, mari kita lihat. Kalau seandainya Anda mau mengkalkulasi ini, slow thinking dibutuhkan untuk mengkalkulasi ini. Energi, energinya lebih banyak keluar atau enggak? Lebih banyak. Oke, saya taruh di sini energi. Energi, a lot ya. So, saya taruh adalah more energy. Kalau di sini, walaupun ada sedikit tapi less energy. Betul? Menebakkan gampang, right? Walaupun tetap ada energy. So, less energy. Oke. Kalau ini, gampang, right? Nah, gampang itu boleh nggak kita asosiasikan dengan saya mau, saya ingin? Gampang, kan? Taking order gampang, kan? Abis itu, terima gaji, kan? Abis itu, itu Anda bantu family, kan? Iya nggak? So, ini adalah gampang. Sekarang, kalau ini, kira-kira lebih sulit nggak? Lebih sulit nggak? Lebih sulit ya kalau kelas ini. Presentasi bahasa Inggris, lebih sulit. Otak perlu waktu. Dan energinya lebih banyak. Oke. Kalau Anda ketemu sama manajer yang, Ini adalah manajer yang, Ini itu nggak marah-marah. Manajer yang tenang. Walaupun udah salah, tapi dia tenang aja. Dia nggak marah-marah, dia nggak ngomong apa-apa, Dia ngasih feedback, gitu. Kira-kira, Anda akan, Dalam hati bukan akan, Tapi kira-kira sistem apa yang akan berfungsi? Yes. Sistem 1. Kalau sebenarnya, Anda ketemu dengan manajer yang, Dimanding, Dan, Marah-marah. Marah-marah dalam artian adalah, Kayaknya kalau nggak marah, bukan dia. Kira-kira untuk menghadapinya, Anda harus, Setelah 2. Setelah 2. Nggak ada cara lain. Iya kan? Emang dia marah seperti singa, Terus dia gigit, gitu. Kan nggak? Yes. So, sekarang Anda udah lihat, Bahwa, Semuanya terjadinya, Di otak. Kalau Anda ketemu sama reguler, Regular cash, Berarti, Anda cukup memprosesnya dengan, Sistem 1. Good. Sistem 1. Jadi, Kalau sama-sama Anda ketemu sama, Yaitu, Owner, Owner, ya. Agar Anda, Tidak melakukan, Kesalahan yang sama, Maka, Anda memerlukan, Sistem, Sistem 2. Yes. Tapi, Nggak pencet kena, Waktu Sistem 2 berfungsi, Anda harus keluar energi, Anda harus mikirin, Langkah berikutnya apa, Malah mungkin, Dari sini menuju ke ibu liat, Anda harus pakai, Sistem 1, Sistem 2, Sistem 2. Ketemu sama si A, Anda pakai Sistem 1, Karena dia baik sama Anda. Ketemu sama si B, Minta taruh tangan, Selalu dia menghilang, Selalu dia bilang sibuk, Anda pakai Sistem 2, Betul? Jadi, Sekarang Anda sudah tahu, Sistem 1, Sistem 2, Ketika kita kelola, Sebenarnya adalah, Kenyamanan, Sama ketakutan, Anda sudah identify ketakutan sekarang, Akan terjadi ketakutan, Kalau Anda, Anda selalu menggunakan Sistem 1, Di situasi yang suhli, Akan memupuk, Suatu ketakutan, Kalau Anda pengen sukses, Tapi Anda menggunakan Sistem, Ingat, Akan selalu hidup dengan ketakutan, Kalau Anda pengen sukses, Naik gaji, Tapi Anda selalu pakai Sistem, Pinter sekali, Tepu tangan dulu dong, Oke, Terima kasih, Tepu tangan dulu, Selamat menikmati, Terima kasih.